Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman semoga teman-teman dalam kondisi siadwal afiat kali ini saya akan mencoba mempraktekan bagaimana cara top working jeruk ini yang saya gunakan yang batang bawah itu jeruk lemon lokal yang atas kebetulan saya gunakan endres dari jeruk santang madu pilih endres yang benar-benar tua dan belum mengeluarkan mata tunas cirinya yaitu pucuk daun kaku dan berwarna hijau pekat langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengiris pucuk batang bawah seperti ini bisa diperhatikan jangan terlalu dalam cukup sedikit mengenai kayu lalu kita siapkan endresnya kita coba mengukur baru sama sehingga nanti pertemuan antar sisi bisa sempurna jika kalian ingin melakukan proses ini yakinkan betul alat yang digunakan steril dan tajam kita ukur ini harus jangan ada cekungan ya harus lurus jadi nanti ketika mau kita ikat bisa menyatu secara utuh jika endres terlalu kecil minimal kalian bisa mempertemukan salah satu sisinya saja jadi nanti kulit ketemu kulit nanti bisa menyatu lalu kita ikat kebetulan saya menggunakan plastik S lebih bagusnya jika teman-teman menggunakan plastik PE khusus sambung jadi nanti untuk lebih mudah ditembus mata tunas tapi coba kali ini saya akan mempraktekkan dengan menggunakan plastik S nanti kita akan lihat mampu menembus atau enggak ini kelihatan jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor harus pas untuk setiap sisi jangan sampai ada yang terlewat kita bungkus ini kita bungkus sampai atas di setiap mata calon mata tunas kita ikat cuma sekali jadi nanti agar mudah ditembus kalau kita ikat sampai berulang kali itu mata tunas biasanya agak sulit untuk menembus untuk teknik top working kali ini bisa kalian lakukan di jenis semua jenis jeruk ya karena terhitung agak mudah ini untuk model penyambungan seperti ini biasanya kalau tidak ada kendala itu satu setengah bulan sudah bisa sempurna untuk mata tempelnya nanti kita tunggu ya oke teman-teman ini sudah berusia satu setengah bulan dan kemarin kebetulan pucuknya sudah banyak tumbuh cuma dimakan oleh belalang jadi agak apa ya perutul agak kurang bagus tunasnya tinggal satu daun saja kemarin banyak karena pucuk-pucuk daun jeruk ini sangat disukai oleh belalang nanti akan kita lihat sambungan menempel sempurna atau enggak biasanya kalau sudah usia satu setengah bulan sih sudah lumayan bagus untuk hasil tempelnya oke bisa kita lihat teman-teman itu sudah menempel sempurna ya karena plastiknya agak tebal jadi kita juga kesulitan dalam menyopot plastiknya demikian teman-teman sedikit tips dari rumah bibit semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya